Puluhan tahun Zainal Arifin bersama istri dan kedua anaknya tinggal di rumah dengan atap genteng dan asbes yang sering bocor saat hujan. Belum lagi dinding rumah dari anyaman bambu dan lantai dari keramik yang tidak rata. Namun, kesempatan untuk merenovasi rumah yang ia tinggali di Jalan Tempur Rejo 9, Sutorejo, Kecamatan Mulyo Rejo, Surabaya, akhirnya didapatkan dalam program Dandan Oma atau Rumah Tak Layak Huni. Ruti Lahu menjadi program utama oleh pemerintah kota. Pemkot, Surabaya. Berkolaborasi dengan Yayasan Manarul Ilmi Institut Teknologi 10 November Surabaya, YMI ITS, rumah warisan keluarga Zainal ini tak hanya dipugar tapi juga didesain menjadi lebih lebar dari ukuran sebelumnya 3x7 meter menjadi 5x7 meter. Zainal mengungkapkan sejak rumah ini dibangun belum pernah dilakukan renovasi. Dengan penghasilan bersama istrinya dari sablon dan jahit, ia hanya bisa menghasilkan 1,5 juta rupiah tiap bulannya. Dikatakan Zainal, kondisi rumahnya memang cukup memprihatinkan, apalagi saat hujan banyak bagian di rumahnya yang bocor sehingga ia harus menaruh banyak ember untuk menampung air hujan yang masuk ke rumah. Ini awalnya lah dari gedek bambu gitu loh, dapet bantuan alhamdulillah jadi tembok gitu. Makin semangat ya Pak, berarti. Tambah semangat lagi ya, sudah gak mikirkan rumah, sekarang mikirkan ekonomi anak juga. Dari tahun berapa Pak tinggal di sini Pak? Dari menikah, dari saya asli sini. Ibu asli di sini, saya Mojogerto. Jadi tinggal di sini sama siapa aja nih? Sama dua anak tidur di sini semua? Iya. Jadi dulu kalau hujan gimana Pak? Jadi pakai timba. Seperti kita tahu, YMI yayasan yang didirikan oleh seluruh mantan rektor IPS. Ada beberapa program diantaranya, ada keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan. Nah program Bedah Rumah ini masuk dalam salah satu program kemanusiaan yang sudah bertahun-tahun dijalankan YMI di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur. Termasuk undihan sementara, perban bencana, Semeru. Pemkot Surabaya menamakan programnya Ruti Lahu, Rumah Tidak Layak Bumi. Karena atas dasar kesamaan program kemanusiaan ini, maka YMI diundang untuk berkolaborasi aktif di program Ruti Lahu ini. Rencananya ada berapa rumah Pak yang mau dikirimkan? Sementara ini baru pertama, tapi ke depan kita akan lanjutkan program ini. Karena program ini sangat bagus untuk pemerintah kota Surabaya dan warga kota Surabaya, terutama yang sekitar ITS. Karena YMI ini juga berdiri di ITS. Jadi mungkin akan lebih baik lagi kalau kita menyasar yang di sekitaran ITS terlebih dahulu. Ada kontribusi desain juga atau saran bangunan gitu Pak? Jadi pada saat pengajuan, YMI juga melakukan supervisi terhadap desain, perencanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan. Meskipun tarifnya segerhana ya, cuma 5x7, tapi cukup berdampak signifikan dari rumah sebelum sampai dengan rumah jadinya.